dengan kerusakan warmi up kita cek terlebih dahulu power supply nya apakah ada kerusakan biasanya dengan kerusakan printer warmi up terus kerusakan terjadi pada power supply kapasitor yang mengalami kerusakan disini ada kapasitor yang melembung 2 kapasitor melembung yang mengakibat printer menjadi error warmi up solusinya kita ganti 2 kapasitor yang melembung lepas soket yang mengancap pada power supply setelah terlepas power supply nya kita cek kemudian elko disini ada elko yang melembung kita ganti 2 elko melembung kita lepas dan kita ganti dengan ukuran elko yang sama ini yang mengakibatkan printer warmi up tidak bisa ready jangan lepas elko nya kita lepas elko nya disini ada 2 elko kita lepas elko yang melembung yang mengakibatkan printer error panaskan solder terlebih dahulu sudah panas sudah panas disini ada 2 elkoi tarian terlebih dahulu dan terlebih dahulu selesai ini kemudian yang mengekik terlebih dahulu setelah kita ganti elko yang melenduh melenduh dengan elko yang sama lincir kembali normal tidak mengalami warming up sekian cara mengatasi printer samsung laser jack tipe sci 4521f mengalami printer warming up yang disebabkan oleh elko atau kapasitor yang melenduh solusinya kita ganti elko semoga berjalan selamat menikmati